Pengerahan sistem senjata penyembur api berat tos satu Rusia menjadi perhatian serius karena mampu memberikan efek kerusakan yang menakutkan. Pakar militer Amerika Serikat mengungkapkan rahasia untuk melumpuhkan senjata termobarik Rusia ini. Apalagi Departemen Pertahanan Rusia pada 3 Maret 2023 secara resmi mengatakan sistem senjata tos satu digunakan pasukan lintas udara yang ditempatkan di Ukraina. Sistem senjata termobarik yang populer disebut Muratino mampu menyebabkan kerusakan serius pada personel atau infrastruktur militer Ukraina. Pakar militer Amerika Serikat David Hemling yang dikutip Newsweek dan Eurasian Times mengatakan hanya ada satu cara melumpuhkan sistem senjata tos satu. Harus segera ditemukan posisinya dan dihancurkan jauh sebelum mencapai zona perang Ukraina. Rusia menyebutkan sistem senjata penyembur api berat yang digunakan pasukan lintas udara merupakan varian terbaru, yaitu tos satu asol sentek. Sistem tos satu dan tos satu arusia menggunakan proyektil dengan hulu ledak termobarik. Saat dinyalakan, ledakan menggunakan oksigen di sekitarnya untuk menyebabkan ledakan suhu tinggi. Ledakan ini menciptakan ruang hampa yang sangat menghancurkan dan menyebabkan kematian personel militer akibat kerusakan signifikan pada organ dalam dan luka bakar kilat. Menurut seorang ahli, senjata tos satu sangat berbahaya karena muatan ledakan awal meledak saat mengenai target. Kemudian wadah bahan bakar menyebar dengan oksigen di sekitarnya dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Dikutip dari laman Bulgarian militeri, sistem senjata tos satu A adalah versi terbaru dari sistem penyembur api tos satu yang dikembangkan pada tahun 2001. Tos satu telah digunakan di Ukraina sejak awal perang dan menghancurkan posisi militer Ukraina. Tos satu A adalah sistem penyembur api self-propelled menggunakan sasis tangki P-72 yang dioperasikan tiga awak. Sistem senjata tos satu A mampu membawa 24 roket dalam tabung peluncur dan 48 roket terpisah untuk isi ulang. Jangkauan tembak tos satu A adalah 400 meter hingga maksimum 6.000 meter. Hal yang menarik dari sistem ini adalah kemampuannya meluncurkan beberapa roket per detik. Rudal yang ditembakkan tidak terarah, tetapi mesin tambahan dalam desainnya memungkinkan peningkatan jangkauan. Kecepatan maksimum roket yang ditembakkan sekitar 60 km per jam. Terima kasih telah menonton!